Ya growth mindset itu oke itu sesuatu yang penting Tapi sebenarnya hal yang lebih penting dari seseorang ya Kita juga nih Mas Wika itu adalah Gimana sih kamu ngeliat diri sendiri Kalau susah banget punya growth mindset Kalau ngeliat diri sendiri selalu ragu ya kan Tidak percaya diri, selalu melihat diri kurang Membandingkan diri dengan orang lain itu Akan membuat kamu tuh sulit berkembang sih Halo semuanya kembali lagi bersama saya Wika Silo Di Growcast Level Up Your Mindset Di sini kita akan bahas tentang trend dan perkembangan industri digital Dan juga ngebahas tentang tips-tips yang tentunya bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Kali ini kita akan ngebahas tentang peran soft skill Di perkembangan karir teman-teman Di sini udah kehadiran seorang konselor profesional Yang tentunya akan share banyak tentang pentingnya soft skill bagi karir kita Kita langsung sambut aja Mbak Erika Sinaga Halo Mbak Erika Halo Mas Wika Kabar baik? Kabar baik Mas Wika gimana? Baik Jadi kita langsung mulai aja ya Mbak Erika sebelum ngobrol lebih jauh Mungkin bisa di-share dulu background dan pengalaman Mbak Erika itu Seperti apa sih sampai sekarang menjadi konselor profesional Silahkan Mbak Erika Oke halo teman-teman di Growcast Perkenalkan aku Erika Aku adalah seorang konselor Jadi awalnya itu aku kuliah psikologi Mas Wika Jadi kuliah psikologi di Universitas Sumatera Utara di Medan Lalu ya gimana ya Namanya mahasiswa kan Berorganisasi, kuliah Terus mulai muncul pemikiran Aku harus kemana ya setelah lulus gitu kan Nah setelah itu aku mulai mikir Sepertinya aku passionate dengan hal-hal yang berhimpat sosial Tapi ternyata setelah wisuda Aku lebih fokus ke dunia konseling Nah saat itu aku mulai berkarir menjadi seorang konselor Tapi setelah setahun bekerja Aku menyadari menjadi konselor itu gak cukup kayaknya ilmu yang aku pelajari di serjada psikologi itu Ya akhirnya aku memutuskan untuk lanjut kuliah S2 Mengambil fokus ke konseling Dan sambil bekerja sebagai seorang guru konsultasi di sebuah lembaga Bimbel Saat itu gitu ya Setelah selesai kuliah baru memutuskan berkarir di Hacktivate Jadi saat itu ada lowongan menjadi seorang konselor Ya disinilah saya selama 4 tahun di Hacktivate Jadi sudah 4 tahun di Hacktivate dan bersyukur sekali sih dengan keputusan menjadi seorang konselor itu Boleh ceritain sedikit gak mbak? Di Hacktivate as konselor itu ngapain aja sih biasanya ke ininya? Sekitar 3 tahun pertama tuh saya kan fokus untuk menjadi seorang konselor untuk serta bootcampnya ya mas Jadi sehari-hari saya tuh saya bekerja mengkonseling siswa-siswa ataupun peserta bootcamp yang mengalami masalah atau stres gitu ya Ataupun ketika mereka ingin mengembangkan diri lebih jauh lagi Jadi kadang-kadang ada siswa-siswa yang Kayak Rika aku mau konseling ya saya layanin Atau misalnya instruktur yang meminta untuk mendampingi student tertentu Atau saya yang memperhatikan sepertinya dia butuh untuk dibantu gitu ya Itu kita melakukan sesi konseling Saya juga beberapa tahun di awal itu mengadakan kelas-kelas pengembangan diri Jadi di Hacktivate kita ada kelas pengembangan diri banyak sih yang dibahas terutama soft skill ya Di sana kita banyak berinteraksi, berdiskusi dengan siswa-siswa kita dengan berbagai topik yang dibahas gitu Jadi secara umum hal yang saya kerjakan sehari-hari ya berdampingan dengan student-student Hacktivate Dan menolong mereka untuk gimana caranya supaya survive ketika belajar di Hacktivate Karena katanya lumayan struggling ya Dan gimana mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke karir gitu Jadi overall itu nah bersyukurnya beberapa bulan terakhir saya menjadi lead di konselornya Jadi saya sekarang menjadi lead untuk tim saya di Hacktivate Hal-hal yang saya kerjakan sebelumnya itu dikerjakan oleh tim Sekarang saya memanage ya mereka untuk mengerjakan kerjaan sehari-hari Kira-kira perjalanan karirnya gitu sih mas di Hacktivate ya Oke thank you Mbak Erika berarti tadi as a counselor juga sebenarnya Mbak Erika juga memberikan sesi pengajaran ya lecture Terutama terkait soft skill ya Betul Dari Mbak Erika sendiri sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya soft skill terutama kan tadi di proses pembelajaran Atau yang sekarang di proses pencarian karir Soft skill lo penting gak sih Mbak? Oke mungkin sebelum saya jawab ya mas penting atau enggak gitu di Hacktivate itu Kita mengubah program kita yang tadinya bentuknya itu kelas Kita mengubah menjadi bentuk grup-grup yang lebih kecil Supaya interaksi dengan students itu lebih dua arah Kenapa? Karena sepenting itulah soft skill buat kita Kalau dulu misalnya kita lihat ya kok kita selama tiga tahun ini mengadakan kelas dua tahun lebih ya Kok rasanya outputnya itu ketika student-students atau peserta bootcamp kita itu keluar dari Activate Skill yang kita harapkan ada di mereka itu belum terlalu kebentuk dengan kuat gitu ya Akhirnya kita ubah strategi untuk mengubahnya menjadi grup-grup kecil sehingga lebih ke dua arah Karena apa? Karena sepenting itu soft skill buat kita Kita pengen ngajarin siswa-siswa kita itu langsung gitu Berdampingan langsung, langsung dievaluasi, langsung dikasih feedback dan itu lebih works ya Nah jadi menjawab pertanyaan mas Wika Sangat-sangat penting punya soft skill di dalam dunia kerja gitu ya Apalagi di konteks misalnya kita belajar terus kita sedang mempersiapkan diri untuk hard skill kita Didampingi oleh soft skill yang kuat itu akan sangat menolong kita survive di dunia kerja sih Sejauh ini itu yang saya pahami mas Oke berarti memang penting ya soft skill karena memang kebanyakan apalagi Mbak Erika sendiri kan di proses pembelajaran bootcamp Pemrograman ya dimana mereka kebanyakan fokus hard skill aja padahal soft skill juga penting Nah soft skillnya itu kira-kira apa aja Mbak yang ditekankan dari proses yang Mbak Erika sampaikan juga di bootcamp Kalau di bootcamp activate kita tuh ada banyak sih sebenarnya soft skill yang sedang kita usahakan Supaya peserta itu tuh lulus dari activate punya semua soft skill ini Mungkin saya bisa bahas satu-satu ya mas Boleh Yang pertama itu udah pasti kemampuan untuk berkomunikasi Berkomunikasi Yes Kalau di luar sana banyak orang membahas komunikasi itu kan lebih ke bagaimana aku mempresentasikan sesuatu Bagaimana aku menyampaikan ide-ide aku gitu Kalau di activate kita berusaha supaya peserta bootcamp itu bisa sampai di titik masuk ke komunikasi-komunikasi yang sulit Misalnya bagaimana cara kamu untuk menyampaikan ketidaksetujuan kepada orang lain Bagaimana cara kamu untuk mengekspresikan hal-hal yang sulit untuk dibicarakan gitu Misalnya apa yang dirasakan apa yang dipikirkan terkait kondisi tertentu itu kita juga ajarkan gitu Jadi kemampuan komunikasi sampai ke level yang lebih dalam sih Kita berharapnya gitu Jadi gak sekedar menyampaikan ide that's it gitu ya Tapi lebih dalam Lalu kedua adalah problem solving Kita tahu di dunia digital sekarang Kita tuh menyelesaikan banyak masalah-masalah yang mungkin orang lain tuh bahkan belum sadar ya bahwa itu ada masalah disitu Contoh kecil aja saya sering sampaikan ke student activate Misalnya nih saya pengen banget Contoh kecil capture postingan orang lain di instagram karena itu gak bisa di download misalnya kan Saya baru sadar kalau saya butuh aplikasi untuk capture misalnya Anggaplah belum ada di handphone kita capture otomatis gitu kan Saat itu saya baru sadar bahwa saya butuh aplikasi itu Ada orang lain yang udah buat itu beberapa tahun yang lalu Iya gak sih? Iya betul Iya kan? Artinya beberapa tahun lalu mereka udah sadar ada kebutuhan itu dan berhasil membuat solusinya Iya betul Ya harus secepat itu gitu loh Iya kan? Problem solving itu harus secepat itu Dan aku rasa itu semua orang gak harus yang masuk ke digital ya Itu problem solving itu harus bagus Oke Itu yang kedua Yang ketiga itu adalah bagaimana self-manage Kita harus menjadi orang yang transworthy atau bisa dipercaya Accountable gitu ya Bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus kita pertanggungjawabkan gitu Banyak orang yang mengabaikan hal itu menurut aku ya di akhir-akhir ini Menggampangkan banyak hal gitu Self-manage itu termasuk gimana kita manage waktu kita Gimana kamu mengatur di tengah berbagai tanggungjawab yang kamu punya Kamu bisa menyelesaikan tanggungjawab kamu dengan baik Kalau misalnya kamu belum bisa mengerjakan banyak hal bagaimana kamu memprioritaskan untuk fokus ke beberapa hal yang Bisa dulu misalnya gitu kan Termasuk self-manage itu juga kemampuan kamu mengelola emosi Oke Ya kan jangan sampai ada di tim lagi bekerja sama Terus kamu gak bisa mengontrol diri marah-marah orang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi gitu kan Itu sangat tidak menyenangkan gitu Jadi manage yourself itu penting banget yang ya emang kita semua harus punya sih Baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan kita Ya Yang keempat kalau misalnya kita masuk ke dunia digital itu banyak sekali hal yang harus diadaptasi mas Iya betul Ya kan Karena perubahan sangat cepat Betul Hari ini kita baru menguasai satu skill Oh besok udah ketinggalan Betul Ya kan gitu Kalau kita gak siap dengan cepatnya pergantian skill yang dibutuhkan Cepatnya teknologi yang sekarang ada gitu ya Kita terus menerus cemas takut mencoba hal baru Orang udah kemana kita masih dimana ya gak sih Jadi kemampuan beradaptasi itu adalah satu hal yang benar-benar kita fokus untuk Diarahkan di peserta bootcamp di aktif sih Gimana dari awal mereka mampu untuk beradaptasi Sebenarnya ya masih banyak hal yang lain Ya mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya mas Wika Tapi empat itu dulu sih menurut aku untuk Yang penting banget dipunyai oleh orang-orang yang mau masuk ke industri digital Oke lengkap ya Ini empat aja tapi sebenarnya masih banyak lagi Masih banyak masih luas banget ya Nanti mungkin siapa tau kebahas ya di sesi pertanyaan berikutnya Oke Tapi tadi menarik sih terkait beberapa soft skill yang mungkin perlu kita pelajari Tapi kita tahu Mbak Erika kan sekarang mungkin di pengalaman Mbak Erika nya juga Ketemu sama beberapa background klien yang sebenarnya bisa dari boomer, gen X, gen Y, gen Z itu kan banyak banget ya Mbak Erika menemukan gak sih perbedaan menerapkan soft skill ke masing-masing klien tersebut Dari Mbak Erika ada sudut pandang itu gak kira-kira? Sebenarnya kita mengklasifikasikan berdasarkan tahun lahir itu sesuatu yang boleh-boleh saja sih Tapi hal yang perlu di highlight adalah semoga kita tidak terjebak dengan pengkotak-kotakan yang terlalu ekstrim Jadi seolah-olah kalau gen Z itu harus begini, gen X itu harus begini gitu kan Tapi yaudah mari kita bahas dari sudut pandang perbedaan tahun kelahiran ini Sudah pasti ada perbedaan pola pikir dan kebiasaan di setiap generasi Sudah pasti sih Mas Wika Karena kita dibentuk oleh keluarga kita dan budaya dimana kita lahir dan tinggal ya kan Nah jadi ketika boomers misalnya dulu masih habis perang Yang masih keras sekali hidupnya pasti pendekatan yang cocok dengan mereka itu beda Pasti life skill yang mereka butuhkan, soft skill yang mereka butuhkan Itu beda banget ya dengan gen Z gitu ya Dan menurut aku memang gen Z misalnya yang paling dekat dengan kita kan sebenarnya millennials dan gen Z ya Dan kebanyakan klien-klien yang aku hadapi terutama di tempat bekerja sekarang di Activate itu Lebih ke dua generasi ini gitu Jadi pendekatan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka kerjakan itu berbeda Kalau misalnya millennials itu lebih bekerja keras gitu ya serius dan sangat mencari meaning Itu unik banget sih Mas Jadi millennials itu gak pengen mengerjakan sesuatu yang meaningless untuk hidupnya Tapi kalau aku perhatikan di gen Z itu tuh gak terlalu didalemin ya lebih ke meaning itu Lebih ke gimana caranya biar aku having fun dengan apa yang aku kerjakan Aku bisa enjoy dengan apa yang aku lakukan Aku bisa kreatif dan aku tanda kutip diakui dalam pekerjaan aku itu sih gitu Jadi memahami dua generasi ini yang berdekatan ini juga berbeda Cara mereka melakukan pendekatan dengan apa yang mereka lakukan juga berbeda Dan cara kita merespon mereka juga tentu berbeda gitu Mungkin Mas Wika ada pertanyaan lanjutan gak ya terkait hal itu? Gak ada sih Sebenarnya benar sih aku setuju bahwa setiap generasi itu memang dipengaruhi oleh lingkungan ya Tadi ya boomers, gen X, Y, Z itu sebenarnya memang tergantung lingkungannya Sederhananya teknologi itu kan mungkin milenial sama gen Z ya Yang udah mulai terpapar teknologi lebih mudah ya dibandingkan yang sebelumnya Makanya mungkin soft skill utamanya pada saat itu mungkin beda-beda gitu ya Mungkin kita fokus ke milenial sama gen Z kali ya Karena mungkin teman-teman grow cash juga kebanyakan dari milenial sama gen Z Dari Mbak Erika sendiri sebenarnya proses counseling atau proses penanaman soft skill terbaik itu Butuh berapa lama gak sih Mbak? Maksudnya apakah cukup sulit menanamkan soft skill yang bagus tuh ke para klien Mbak Erika atau gimana? Kabar baiknya adalah soft skill itu bisa dipelajari Jadi kita tidak terlahir dengan soft skill yang buruk Lalu seumur hidup kita akan buruk gitu ya Itu bisa dipelajari, itu bisa dilatih Dan semua orang tuh berpotensi untuk punya soft skill yang bertumbuh dan baik gitu Nah kalau misalnya berbicara mengenai berapa lama gak ada patokan yang jelas sih Mas Berapa lama untuk menanamkan ataupun membuat seseorang itu memiliki soft skill yang baik Karena tadi ya soft skill juga banyak gitu kan Kekurangan soft skill di dalam diri seseorang itu berbeda-beda Ada orang yang kemampuan komunikasinya bagus tapi problem solving itu tuh jelek Ada orang yang oke soft skill untuk komunikasi bagus, problem solving bagus, manajemen waktunya buruk Ya betul Jadi beda-beda sih tapi menurut aku semua orang itu berbeda-beda berapa lamanya Tapi kalau dari pengalaman aku selagi dia teachable Teachable means mau belajar, mau berubah itu gak akan lama banget sih Setidaknya progresnya pasti ada Kalau boleh aku cerita di Hacktivate itu kita tuh punya banyak siswa-siswa ataupun peserta bootcamp Yang backgroundnya itu sangat tertutup, pendiam Lalu kita meletakkan mereka dalam situasi harus menceritakan apa yang lu rasakan Apa yang dialami gitu kan Mendengarkan apa yang dialami orang lain Itu sulit sekali Bayangkan Mas Wika misalnya kita lagi care group ya istilahnya kalau di Hacktivate Ada mungkin 10 orang disana ya kan Satu orang diminta bercerita apa yang dialami selama bootcamp 2 minggu ini misalnya kan Akan ada students yang bingung gitu loh Mau cerita biasa aja kak Nah aku sebagai konselor tentu tidak akan membiarkan dia menjawab biasa saja ya kan Aku akan bilang apa yang dirasakan, biasa saja itu seperti apa, coba definisikan misalnya Ada yang mau gitu, mencoba Gak apa-apa kak, aku akan mencoba untuk Membangun kemampuan komunikasi aku lebih baik gitu Mau menjawab misalnya Aku merasa stress kak misalnya Setidaknya dia udah mampu untuk mendefinisikan apa yang dialamikan gitu Oke yang lain misalnya ngerasa sulit sekali Aku merasa tertekan Ada yang juga yang bilang Iya sih kak, tapi aku merasa ter-challenge juga Intinya tuh pasti ada progres Kalau misalnya orangnya mau mencoba Jadi tergantung apa yang mau dipelajari soft skillnya Dan tergantung keterbukaan dia untuk mau belajar Nah disini pentingnya growth mindset Growth mindset Jadi growth mindset itu kan ketika kita mau untuk mencoba Mau untuk belajar Mindset kita, pola pikir kita itu bertumbuh Mau maju gitu ya Orang-orang yang growth mindset aku menemukan Deactivate itu sangat cepat ya Pertumbuhannya gitu Baik tadi melalui care group ataupun counseling pribadi gitu Orang-orang yang misalnya dateng kak aku susah sekali loh Ini aku akan ada group misalnya Group project dengan teman-teman diactivate Aku susah sekali untuk membangun bonding dengan mereka Atau bekerja sama bagaimana caranya Nah dengan sekali counseling ada yang udah berhasil berubah Karena dia mau untuk mempraktekan tugas atau PR yang kita kasih di counseling itu Jadi kalau waktunya ada yang cepat ada yang lambat tergantung pribadinya si Mas Wika Oke jadi kabar baiknya soft skill itu sebenarnya bisa dipelajari Tadi dirangkum lagi empat nih komunikasi Terus ada problem solving Terus self manage Mulai dari waktu, emosi Sama satu lagi adalah adaptasi Itu sebenarnya bisa dipelajari Tapi dari semua itu dikurung lagi dalam growth mindset ya Jadi memang challenge-nya sebenarnya tinggal mindset itu ya Mbak Jadi kalau misalnya Mbak Erika sendiri berarti tantangannya Berarti ada orang yang mungkin kita bilangnya bukannya gak bisa sih Cuma lebih lama karena mungkin biasanya mindsetnya ya Yang harus diubah dulu bahwa Ya kamu jangan bilang gak bisa dulu Kamu jangan bilang susah dulu gitu ya Jadi memang growth mindset itu memang penting ya Mbak Erika ya Penting, kalau aku bahas lagi sih lebih dalam lagi gitu ya Selain growth mindset Maksudnya growth mindset itu oke itu sesuatu yang penting Tapi sebenarnya hal yang lebih penting dari seseorang ya Kita juga nih Mas Wika itu adalah Gimana sih kamu ngeliat diri sendiri Kalau susah banget punya growth mindset Kalau ngeliat diri sendiri selalu ragu ya kan Tidak percaya diri Selalu melihat diri kurang Membandingkan diri dengan orang lain itu akan membuat kamu tuh sulit berkembang sih gitu Jadi di Hack TV itu tuh hal pertama sekali yang kita bangun Sebelum dia mampu untuk growth mindset Terutama untuk student-student yang memang fixed mindset adalah Berdamai dulu deh dengan diri sendiri gitu Menerima diri sendiri sehingga bisa diarahkan punya tujuan Bisa diarahkan untuk growth mindsetnya Tapi basic itu kan dari dalam dulu ya Yakin sama diri sendiri Dan ada hope gitu loh Ada harapan bahwa kalau aku mau aku bisa berubah Tapi kalau gak percaya diri ragu terus Gak akan bisa growth mindset gitu Tapi kembali ya penting banget Oke oke nice banget ya Terus ini juga ngebahas lagi sedikit mungkin tentang generasi gitu ya Kalau Mbak Erika sendiri menanamkan soft skill ke dalam diri mereka Khususnya buat generasi yang mungkin lingkungannya Tadi kita kecilin milenial dan genzet Itu dari Mbak Erika ada gak ya challenge Atau yang biasa dihadapi Kalau misalnya Mbak Erika menghadapi generasi tersebut Kira-kira ada gak tantangannya Pasti ya Karena gak semua orang datang ke hack team itu tuh nice gitu kan Punya tujuan yang jelas Terus ngerti apa yang akan dikejar gitu kan Boro-boro kita mengejar dia dengan hal-hal yang soft skill ya Mas hard skill aja dia gak ngeliat itu sepenting itu gitu kan Jadi tantangannya pasti ada Tapi dimana caranya Itulah seni ya Membuat orang tuh tertarik untuk memperbaiki diri Membuat orang tuh dengan seneng hati ingin mengupgrade diri Itu adalah seni ya Gimana caranya supaya mereka itu tertarik gitu loh Untuk mengubah dirinya Baik dari sisi soft skillnya maupun dari segi hard skillnya gitu Kalau dari tantangannya adalah Ya itu tadi Mereka datang kesini untuk belajar Misalnya coding, data science, digital marketing dan sebagainya Lalu di tengah kepadatan waktu saya gitu ya Kamu meminta waktu beberapa jam ya kan Untuk ngobrol rasanya, kelihatannya gitu Jadi buat kita itu tantangan tersendiri Gimana caranya supaya mereka memahami bahwa ini adalah sebuah hal yang penting Karena bagi sebagian orang tuh gak penting Kalau aku boleh cerita nih mas Ada konteks dimana kita lagi care group ya Care group Terus aku meminta mereka untuk nulis hal yang berjalan dengan baik Hal yang berjalan dengan gak oke gitu ya Tau gak apa yang ditulis ketika bagian yang berjalan tidak oke Wajib II Wajib ikut care group Bayangin aku lagi memimpin dan ada orang yang sharing Kewajiban untuk mengikuti itu adalah beban buat dia Itulah hal yang tidak baik terjadi minggu ini Nah tapi saya meresponnya itu adalah mengajak diskusi Itu komunikasi dalamnya kan Jadi memberikan contoh bagaimana menghadapi Kalau ada orang yang tidak suka dengan program kita Bahkan mendiskusikan bersama Bersama student dan memberikan mereka contoh Seperti ini loh mengkomunikasikan Ketika mungkin nanti ada orang yang gak suka dengan hasil karya kamu Atau ada orang yang memprotes pekerjaan kamu Atau ada orang yang tidak tertarik dengan apa yang kamu lakukan Lihat kakirika contohannya gimana Justru aku bersyukur ada momen-momen kayak gitu Karena belajarnya itu jadi gak teoritis gak sih Jadi praktek langsung lihat ini real case yang gue adapin Ada student gue yang gak suka dengan yang gue lakukan Dan itu menurut aku adalah challenge tersendiri gitu Karena kembali ke millennials dan genzi ini Menurutku mereka itu udah lebih open ya Untuk mengekspresikan diri sebenarnya Walaupun terkadang caranya itu terlalu to the point Yang berpotensi menyakitkan hati dan menimbulkan konflik Iya dong Mungkin kalau generasi boomers Masa sih ada yang berani menuliskan Kayak ini adalah hal yang Gak enak dong Gak enak Di minggu ini karena lu mewajibkan gue ikut kegiatan lu Masa sih dulu boomers kayak gitu gitu kan Jarang kayaknya ya Tapi di generasi yang sekarang itu adalah hal yang normal Untuk menyuarakan apa yang kamu pikirkan Apa yang kamu rasakan Nah bagian kita lah untuk mengedukasi mereka Gimana caranya untuk mengkomunikasikan itu dengan lebih baik Jadi ya kalau kembali ke tantangan Mungkin itu kali ya tantangannya Mereka gak paham perlunya apa Dan tidak mendesak juga kan Kalau misalnya belajar di tugas-tugas instruk Itu kan langsung ada nilai Nah kita kan orang-orang yang mengajari soft skill itu Gak menilai soft skill dia secara angka Tapi ya itu membuat mereka tetap mau melakukan Tanpa melihat hasilnya saat ini juga Itu sih challenge-nya mungkin ya Oke thank you Mbak Dika Menarik banget ya pembahasan tentang soft skill Di proses pembelajaran gitu Kalau sekarang coba kita elaborate di proses pencarian kerja Ini khususnya balik lagi ke generasi gen Z, millennial gitu ya Kalau dari Mbak Dika sendiri Di proses pencarian kerja Juga sebegitu pentingnya sih soft skill itu? Tentu saja Kenapa? Karena orang yang kita hadapi juga adalah manusia Manusia akan lebih konek dengan manusia lainnya melalui apa Tidak hanya dengan hard skill Tapi soft skill gitu ya Langkah pertama pencarian kerja tentu oke CV dan lain sebagainya Secara kemampuan udah oke banget tapi gak ada attitude Misalnya gak bisa diarahkan Sepertinya gak bisa mengelaborasi apa yang dia sampaikan gitu kan Kita kadang milih orang yang Gak apa-apa nih diajarin dulu gitu kan Tapi untuk soft skill-nya yang lain itu dia oke gitu Sehingga itu kerja dengan dia itu akan lebih mudah gitu Gini itu sih Mas Wika Oke jadi ya itu penting juga ya Tadi poin yang bagus banget gak cuma hard skill Kemampuan hard skill yang dia develop Sebenarnya soft skill juga penting Karena memang di proses pencarian kerja kan Tentunya nanti ketemunya sama manusia juga Betul Komunikasi tadi adaptasi itu Semua hal-hal penting yang sebenarnya Kalau bisa dipersiapkan dulu ya Dan ini sebenarnya applicable buat semua generasi ya Gak cuma gender sama millennial gitu Oke Paling terakhir nih Mbak Dari Mbak Erika ada gak pesan-pesan yang ingin disampaikan Ke teman-teman growth case Yang mungkin sekarang lagi proses pencarian kerja Atau lagi masih belajar di bangku kuliah semester akhir gitu ya Yang bentar lagi mau cari kerja Kira-kira selain kompetensi pembelajaran hard skill Nah soft skill apa sih yang harus dipersiapkan Supaya mereka cukup potensial menjadi kandidat Gimana Mbak? Mungkin gak banyak orang yang akan bahas ini Tapi mungkin hal pertama adalah Belajar untuk menetapkan tujuan Oke Banyak orang yang sulit mendapatkan kerja Karena melempar 100 CV gitu ya Ke 100 lowongan gitu Tapi abis itu dia bahkan lupa dulu ngelamar perusahaan apa gitu Kalau tips dari aku adalah Belajar untuk menetapkan tujuan yang konkret Dan arahkan dirimu Cari tahu skill apa yang kamu butuhkan untuk tujuan itu Jadi jangan sekedar apa aja deh gitu Nanti ke depannya juga akan sulit untuk membangun karir Jadi kalau menurut aku Kalau misalnya contoh aku udah memutuskan untuk switch karir Menjadi seorang software developer atau data scientist misalnya Atau bagian-bagian yang lain Coba deh kamu tetapkan tujuan emang 5 tahun lagi mau gimana Sehingga aku pengennya akan kerja di perusahaan yang seperti apa Lalu skill apa yang aku butuhkan untuk bisa nyampe ke sana Itu mungkin skill ya Skill untuk menetapkan tujuan yang realistis tentu saja Yang kedua adalah skill untuk lagi-lagi mengkomunikasikan gitu Tapi jangan terbatas kepada kemampuan untuk berkomunikasi hal-hal yang sehari-hari Tapi termasuk kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang unspoken Atau hal-hal yang sulit diungkapkan orang pada bumi ya Misalnya menyampaikan keatasan contohnya Aduh aku gak bisa ngerjain ini Aku butuh bantuan gitu ya Menyampaikan kalau kamu melakukan kesalahan disini Sehingga butuh dibantu untuk diperbaiki misalnya Menyampaikan ide baru juga Iya menyampaikan ide baru Berkomunikasi dengan orang-orang yang levelnya itu terlihatnya itu beda dengan kita Level up misalnya Gimana caranya kamu berkomunikasi dengan orang-orang yang Mungkin udah lebih berpengalaman gitu kan Atau atasan kamu Tapi tidak membuat kamu tuh merendahkan diri sebegitunya Karena kan berkomunikasi itu Sifatnya setara itu jauh lebih baik ya Yang selanjutnya mungkin Kemampuan untuk adaptasi ya Dengan berbagai jenis perubahan Dan kalau bisa dari sekarang Kalau misalnya memang masih mahasiswa gitu ya Atau masih dalam proses belajar gitu ya Masuklah ke dalam berbagai proyek-proyek yang memang tidak biasa dikerjakan Kenapa? Karena itu adalah pengalaman yang natural melatih kita Kalau misalnya hanya menunggu di situasi-situasi formal Misalnya kayak kerjaan Itu tuh menurut aku ya Kasian gitu loh Karena agak bukan telat sih ya Tapi kenapa enggak lebih cepat aja Misalnya kalau di kampus ada acara-acara Ataupun misalnya proyek-proyek kampus Atau proyek-proyek angkatan gitu ya Ikut gitu Supaya belajar bagaimana memanage diri sendiri Dan proyek yang sedang dijalani gitu ya Mungkin sejauh ini Hal-hal seperti itu tuh udah banyak sih Kalau aku lihat di Apalagi Gen Z gitu ya Mereka tuh aktif sekali Kreatif sekali gitu Jadi menurut aku ya Mereka sudah mempersiapkan diri lah Untuk masuk ke dunia kerja Apalagi aku senang banget sih Kayak sekarang kan sebenarnya kalau Kita lihat ya mas Mereka tuh udah magang-magang gak sih Iya betul Mas Rikun lu magang gak? Sempat magang Sempat ya Cuma kan beda caranya ya Kalau sekarang kan kayak di fasilitasi kan Iya sebetul Udah magang Nah lakukan magang itu tuh dengan serius gitu loh Kayak act like Itu udah memang pekerjaan yang formal buat kamu Sehingga ya ketika masuk ke dunia kerja nanti Itu udah hal yang normal kamu lakukan setiap hari gitu Jadi jangan takut salah Jangan takut untuk memulai sesuatu Jangan takut untuk mengekspresikan diri Supaya apa ya peluang itu datang terus-datang terus sih Oke thank you banget nih Mereka sorry Thank you banget buat banyak inspirasi yang udah disampaikan Kita belajar banyak nih terkait soft skill juga Ternyata memang soft skill tuh sebegitu pentingnya ya Ada banyak hal yang mungkin secara gak langsung Tadi aku highlight Salah satunya terkait komunikasi Itu penting banget Yang kedua problem solving Terus yang ketiga self manage nih Ini sebenarnya ini menarik banget Manage waktu, emosi Itu kan salah satu yang penting juga ya Sama satu lagi beradaptasi Mungkin dan ternyata soft skill itu Gak di kotak-kotakan generasi ya Sebenarnya kalau tadi dibahas itu applicable ke semua generasi ya Mereka ya Jadi ini menurutku insightful banget Thank you Mereka sekali lagi atas kehadirannya Oke jadi itu Sobat Growcast Kita udah banyak bahas terkait soft skill yang perlu kita pelajari Dan pelajari soft skill ini tentunya gak cuma dari generasi A, B, C Tapi harusnya sih applicable untuk semua generasi Sekali lagi terima kasih Mereka atas kehadirannya Bagi teman-teman yang ingin menuliskan topik atau hal baru Atau hal yang ingin dibahas di Growcast ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya Bersama saya Wika Growcast, level up your mindset Terima kasih